Intro Yo what's up Whatsapp apa? Whatsapp Whatsapp Apa kabar? Kalau di Jambi itu Whatsapp Apa tuh? Nama orang? Wawah Oke jadi Kali ini kita mau Ngomongin soal Apa ya Katanya Sebuah hal yang Biasa terjadi di kota-kota besar Maksudnya di negara-negara asing Aku bisu Dan tuli di negara asing Aku bisu dan tuli Di negeri asing Jadi Ini kayaknya pengalaman Kebanyakan orang-orang Ya kebanyakan orang-orang Yang berpindah dari Satu negara ke negara lain Yang Ya Apa ya Mungkin Kendala bahasa Atau dan sebagainya Dan ini Di kesempatan kali ini Kita mau ngobrol-ngobrol Kebetulan kebetulan Ini bareng Kak Adi Yes Ngomong-ngomong udah pernah keluar negeri ya Woy sudah Berarti pas 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 obrolan kita kali ini Pas banget ya Oke Jadi Ketika waktu Mendapat kesempatan Berkunjung Atau ya Pergi ke luar negeri lah Itu Apa yang pertama kali Kak Adi rasakan Yang pertama kali dirasakan Tidak mungkin Gitu Tidak mungkin Bakalan pergi Karena memang Kebetulan saya kuliah dulu Jurusannya itu kan beda Jurusan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Jadi merasa kayaknya Gak bakal ya Gak bakal kejadian Gak bakal kejadian Semperna juga pengalaman ya Pengalaman waktu Waktu kuliah dulu Dicerita dulu ya Itu mau Kuliah aja Belajar bahasa Inggris Saya tetap nolak Kenapa? Saya kira ngapain jurusan Bahasa Indonesia Kenapa harus bahasa Inggris gitu Kalau saya bisa bahasa Inggris Otomatis saya pindah aja Waktu itu Dan tidak akan Tidak mungkin Saya bisa keluar negeri Gitu Tidak mungkin Bisa keluar negeri Tetapi Nah Tuhan itu berkata lain Lu dicoba ke Amerika Coba ke Amerika Tahun 2016 2016 Untung sebelum pandemi Belum pandemi Karena itu gak diberangkat Gak diberangkat Beruntung Kalau di saat pandemi Otomatis sedaring Bakal cuma ya Di rumah Di rumah Buka aplikasi Zoom Gitu kan Cuma ngeliat Ngobrol-ngobrol doang Tapi ini berkesempatan Untuk berkunjung Ke Amerika Apa ya Maksudnya Ketika pertama kali Menjejakan kaki Di negeri asing Itu Apa yang Kadi pikirkan Waktu itu Pas pertama kali Benar-benar Turun dari pesawat Turun dari pesawat Itu Saya merasa bodoh Kenapa Karena itu tadi Saya gak ngerti Bahasa orang Makanya saya Ngambil Ininya Aku bisu Dan tuli Di negeri asing Karena Aku Bisu tadi Aku tidak bisa Berbahasa Inggris Ya kan Tuli tadi Orang bisa berbahasa Inggris Tapi aku gak tahu artinya Oke Tapi kan kita dikasih Allah subhanahu wa ta'ala Penglihatan Perabah Pengecap Nah Itu yang saya gunakan Di Amerika Itu untuk Apa ya Bereksperimen lah Merabah Kayak dari apa Ini Melihat Sudah itu Melakukan sesuatu Mencoba untuk Misalnya berbelanja Saja itu gak bisa Belanja ke mal Mau belanja Pakai di berapa Tapi aku tuh Gak bodoh Gak bodoh Sampai di sana Gak bodoh juga Nah kalinya gimana Kan kita dikasih uang tuh Uang satu Satus dolar Misalnya kita dikasih Satu Satus dolar Belanjanya itu Misalnya Lima dolar Udah Kusodori Satus dolar Satus dolar Ternyata disosoki Tapi Nyosoknya itu Kembaliannya itu Susah Karena kan Kalau dirupiahkan Itu Empat belas juta Eh Sejuta emparatus Iya kan Otomatik Kembalinya susah Tapi ya Itu akalaku aja Oke Jadi Itu yang dirasa Pertama kali Ketika Tiba di Amerika Mau berkomunikasi Itu susah Karena memang Gak paham Bahasa Asing lah Istilahnya Ada rasa penyesalan Gak maksudnya gini Dulu Belajar bahasa Indonesia Ya Karena Kepikir Kayaknya gak bakal keluar negeri Tau-tau Akhirnya Dikasih jalan Sama yang Di atas Berkendak lain Berkendak lain Berkendak lain Betul Ngasih kesempatan Untuk Bisa Jalan-jalan Keluar negeri Nah ini Ada rasa penyesal gak Wah dulu Coba aku Belajar Belajar gitu Bukan lagi Nyesalnya luar biasa Nyesalnya luar biasa Sampai sekarang pun Rasanya merugi Ketika kita tidak bisa berkomunikasi Ke negara lain Misalnya Menggunakan bahasa-bahasa Luar itu Kita merasanya merugi Karena kenapa Ini kesempatan terbaik Ketika kita berada disana Untuk Mencari relasi Dan sebagainya Ternyata Kita berkomunikasi saja Susah Memang sih Ada juru bahasanya Tapi kan ada keterbatasan Betul Tidak semuanya Betul Tidak bisa Menangani Yang pasti kan Yang datang itu Satu grup Tidak mungkin semuanya Bisa tercover Jadi kita komunikasi saja Tidak bisa Kita harus menggunakan juru bahasa Untuk Apa sih keinginan kita Mau nanyakan apa Kebetulan Dulut kan Nanyanya masalah sampah Ini sampahnya ini Misalnya proses pembusukan Di Indonesia itu Berapa lama Di luar negeri itu Berapa lama Dengan kondisi dingin Tapi memang itu tercapai juga Ternyata pembusukan disana Itu butuh proses yang lama Cukup lama 6 bulan gitu Misalnya ada daging ditaruh gitu Itu butuh proses pembusukannya Itu 6 bulan Bayangkan Kalau Indonesia Boro-boro 6 bulan 6 jamannya udah busuk Sudah berbau Itu bedanya Karena perbedaan iklim tadi Perbedaan iklim Kita tropis Disana Mungkin Pas berangkat itu kan Dari peralihan musim dingin Ke musim semi Oke Musim semi Oke Jadi ketika balik lagi Soal Apa namanya Masalah komunikasi Bahasa ini Yang paling Terbesar Kesulitan terbesar Ketika Maksudnya Oke lah Kita ada Apa namanya itu Juru bahasanya Juru bahasanya Tapi kesulitan yang paling Sering dialami Waktu itu Apa misalnya Apakah ketika Ya gak mungkin kita ada di grup itu terus kan Betul Pasti kita butuh keperluan masing-masing Pribadi dan sebagainya Ini apa yang biasanya Yang Kayaknya itu bakal males banget gitu loh Sebenarnya itu dibicarakan itu malu disini gitu Kenapa Apalagi waktu mau berangkat gitu Dari sini kan Dari Indonesia harus ke Hongkong dulu nih Ke Hongkong dulu Tiba di Hongkong Bahasa sudah beda gitu Dan kita setelah dari Hongkong Langsung ke Amerika Bahasanya itu kan beda tuh Yang duduk sebelah kanan saya itu Orang Amerika Yang duduk sini Sebelah orang Hongkong Kita mau pipis aja susah Oke Mau ngomong apa nih Akhirnya harus Miss Miss Tak Miss apa Gak tahu juga Mungkin dianya sudah merasa juga Akhirnya saya bisa keluar Nah kejadian yang Yang sangat Sangat ini itu Kebetulan saya itu gak tahu Misalnya bahasa ingin Ngeblank Pikiran kita ngeblank tuh Mau minum gitu Misalnya mau minum ini nih Orang saya kan dikasih pramugarinya tuh Air minum Dikasih minum Oh saya ambil Dikasih yang kedua lagi Misalnya beda 2 jam Datang lagi tuh Pramugarinya Karena berangkat sana tuh 21 jam Di pesawat gitu 21 jam di pesawat Itu luar biasa Jadi pas mau ngambil Air minumnya habis Pramugarinya gak datang Ini mau minta air Itu gimana caranya gitu Iya kan Sulit aku Sulit untuk Untuk ngomong Mau minta air ini tuh apa Akhirnya bertahan Haus 8 jam Saya haus Di dalam pesawat Akhirnya itu Gimana caranya Akhirnya Pas di depan itu ada Dibilangnya Karena saya punya dapat 2 Dua apa ya Dua gelas lah Dua gelas lah Dua gelas Sudah dapat dua gelas Seperti itu Gelas pertama saya kasih Ini pramugarinya Ambil nih Ternyata diambilnya Padahal saya mau minta air Kadang gak tahu basah Jadi kasih gitu Dia Dia ambil Dimasukkan getong sampah Ini pramugarinya Apa maksudnya Tapi memang kita gak tahu Akhirnya tuh Berikutnya itu Dengar-dengar Dari depan Dari depan Tadi depan ini Depan apa Kursi kita gitu ya Maksudnya Dia bilang Water Eh dituangnya Air putih Wah sebenarnya itu Gini tahu tuh Bahasanya water Tapi ngomong-ngomong Waktu dikasih Air minum Ada Ada mereknya gak Ada Nah ini Kalau disini gak ada mereknya Jadi Kalau misalnya Mau ada mereknya Nah Bisa hubungi disini nih Oke Oke Jadi Jadi itu ya Permasalahannya Ketika Ya kita butuh Seperti minta air minum Dan sebagainya Oke Dan Dengan kendala seperti itu Berapa Berapa lama di Amerika Kalau apanya Satu bulan gitu ya Kalau untuk ininya Kita 21 hari Perjalanan itu 21 hari Itu ke Washington di sini Oleh Chicago Boston dan Oregon Keliling lah Ke negara-negara bagian Melihat-lihat Kondisi di sana Tapi selalu didampingi Didampingi dengan ini Tapi memang Kesulitan berbahasa Ketika kita duduk Seperti ini Di meja itu Ya kita selalu bilang Mister Tolong terjemahkan Bahasanya ini apa Langsung diterjemahkan Ketika kita juga Mau ngomong sama mereka Juga selalu Diterjemahkan Nah disitulah Akhirnya Saya harus Berpikir keras Ketika sudah pulang ke Indonesia Bisa ada Satu pengalaman Dan juga ilmu Yang harus Bermanfaat Bagi ini Itu apa Nah kita Saya ambil 5M Sistem belajar Yang cepat 5M tadi Melihat Merabah Mendengar Membuat Menjual Melihat Apa yang kita lihat Kita bisa Karena Itu tadi Saya tadi Melihat Sudah itu Kalau tidak tahu Dirabah Melihat Merabah Merabah Misalnya bikin ini Dari botol minuman Seperti ini Merabah Tadi bisa dibuat Seperti ini Melihat Merabah Mendengar Ketika kita mendengar Yang baik Mau belajar bahasa Apapun ketika Mendengar yang baik Suatu saat Kita akan menjadi Pembicara yang baik Melihat Merabah Mendengar Membuat Membuat Mempraktikkan Dipraktikkan Aja Misalnya Praktik berbahasa Praktik membuat sesuatu Dan sebagainya Setelah itu Baru Kita bisa menjual Ada hasilnya Tapi walaupun Saya tidak bisa Berbahasa Seperti bahasa Bahasa asing Tapi dengan Metode Seperti itu Kita bisa kok Belajar cepat Oke Jadi Tapi bukan Dirabah Bukan di Terawang Itu uang 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 palsu Nggak Ngecek uangnya Asli apa Oke Jadi Ini kan Ngomong-ngomong Belajar Apa namanya Ke Amerika Terkait dengan Sampah Dengan sampah Ini apa yang didapat Maksudnya Untuk Pengelolaan Sampah yang seperti apa Karena kita tahu Sebenarnya ini jadi Apa ya Semacam persediaan buruk Untuk Untuk Indonesia Karena Kita cenderung Bodo amat Soal sampah Bahkan Budaya Masyarakat kita pun Biasanya buang sampah Itu Kesunggai Kekali Dan sebagainya Nah Ada satu Ini bukan Bukan apa ya Bukan Bukan Kata orang atau apa Tapi Saya pernah mengalaminya sendiri Jadi Waktu itu Ketika Ada Orang Indonesia Yang makan permen Ya Di sebuah hotel Di Malaysia Itu Ketika makan permen Dan Sampahnya tadi kan Dipegang Itu Dilihat oleh Karyawan hotel itu Dilihat kemanapun Arah dia pergi Jadi Ada semacam Kekhawatiran Kalau Dia akan membuang Sampah sembarangan Betul Karena sementara Di luar negeri Buang sampah sembarangan Itu didenda Betul Padahal hanya Sebungkus Permen Permen kecil Termasuk juga Di luar negeri Di Amerika Kita selalu Bentuknya itu Seperti di Diawasi gitu Karena dimana-mana CCTV Mau jangankan Mau buang sampah Sembarangan Kita mau ngejak Rumput aja Takut Itu pengalaman saya Takut untuk ngejak Rumput disana Sebenarnya gini Sampah itu Kalau kita berpikiran Positif Sampah itu kan Tambang emas Di tengah kota Yang tidak akan Pernah ada Habisnya Kita bisa Setiap hari Ada Betul Karena Seandainya kita Bisa memanfaatkan Sampah Itu ternyata Menjadi Uang Semuanya Karena Saya menganggap Bahwa sampah itu Adalah tambang emas Tambang emas Tambang emas Di tengah kota Yang tidak akan Pernah ada Habisnya Tapi gini Ada semacam Apa ya Pikiran yang Untuk beberapa orang Kenapa sih Main sampah Itu Bau Kotor Dan sebagainya Nah ini Dia gak Dia gak Bawa itu Duit Gimana Bisa Bisa Kak Adi Berpikir Bahwa Oh ini Bisa jadi Uang Nah Kita harus Berpikiran Kreatif Kita harus Berpikiran Positif Terhadap Sesuatu Apapun Tuhan Allah Subhanallah Menciptakan Sesuatu Tidak ada Yang tidak Bermanfaat Sebutkan Sama saya Satu Saja Yang tidak Bermanfaat Sebutkan Satu Saja Nyamuk Kata orang Tidak Bermanfaat Tapi gara-gara Nyamuk Abra Nyamuk Berdiri Gara-gara Nyamuk Ada dokter Oke Karena sakit Malaria Dokter Nyamuk Apalagi Misalnya Asap Gara-gara Asap Jualan Masker Pencuri Ada Mampatnya Mungkin Orang Berpikir Pencuri Itu Gak Ada Mampatnya Tapi Kalau Kita Berpikiran Positif Juga Tapi Jangan Ditidu Jangan Maling Jangan Menjadi Pencuri Karena Nama Baik Juga Tapi Gara-gara Pencuri Ada Polisi Gara-gara Pencuri Ada LP Gara-gara Kegiatan Yang Mungkin Non Sosial Seperti itu Tapi Ada Dinasosial Juga Jadi Ini Maksudnya Gini Kalau Misalnya Pencurinya Gak Ada Ya Gak Ada LP Gak Ada Polisi Pun Pasti Ada Tapi Tidak Sebesar Itu Kerjaannya Berarti Memang Butuh Pencuri Tapi Jangan Ditiru Karena Gini Pencuri Itu Boleh Misalnya Bukan Boleh Saya Tidak Menganjurkan Boleh Jadi Seorang Pencuri Tapi Kan Itu Nama Orang Mati Itu Meninggalkan Nama Nama Buruk Nama Baik Kita Meninggalkan Nama Baik Nama Buruk Kalau Kita Misalnya Melakukan Pencurian Atau Melakukan Hal Hal Lainnya Mau Disebut Namanya Ini Kan Gak Bagus Kalau Kita Wih Padi Orangnya Ini Keren Gara-gara Sampah Dia Bisa Keluar Negeri Gara-gara Sampah Dia Bisa Kemana-mana Lah Jadi Kebanggaan Karena Manusia Mati Menikalkan Nama Harimau Mati Menikalkan Belang Gajah Mati Menikalkan Gading Jadi Nama Baik Itu Dijaga Sanksi Sosial Nantinya Oke Jadi Gitu Ya Jadi Jangan Jadi Pencuri Bukan Pencuri Banyak Lagi Kan Begal Yang Lain-lainnya Juga Jangan Oke Terkait Soal Sampah Ini Kan Jadi Memang Sudah jadi Permasalahan Di seluruh Kota-kota Di Indonesia Bahwa Pembuangan Sampah Ini Setiap Harinya Semakin Lama Semakin Meningkat Bahkan Banyak Masyarakat Yang Di Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Itu Menolak Gitu Betul Menolak Karena Dampak terhadap Lingkungannya Seperti Apa Dan Ini Kan Jadi Seperti Apa Ya Semacam Lingkaran Setan Yang Gak Putus Ini Sampah Mau Dibuang Tapi Tempat Nggak Mau Orang Nggak Mau Diterima Tapi Kalau Dibuang Dibiarkan Numpuk Bahkan Bakal Buat Kosa Jadi Gak Bersih Gitu Dan Kita Pernah Malami Sendiri Di Kota Ini Bahwa Ketika Sampah Sampah Itu Tidak Terangkut Dan Itu Hampir Semua Tempat Pembuangan Sampah Yang Disediakan Itu Penuh Semuanya Tidak Terangkut Dan Ini Kan Jadi Apa Ya Semacam Dipandang Pun Nggak Sedap Di Apa Namanya Baunya Pun Gimana Gitu Dan Ini Jadi PR Tapi Dengan Adanya Orang Seperti Kadi Yang Memanfaatkan Sampah Karena Nggak Banyak Orang Meskipun Ada Tapi Nggak Banyak Orang Yang Mau Membiarkan Tangannya Untuk Kotor Untuk Apa Namanya Mengolah Sampah Nah Ini Kalau Dari Kak Adi Sendiri Soal Sampah Ini Yang Paling Sering Diolah Itu Sampah Yang Mana Maksudnya Kan Ada Sampah Organik Ada Sampah Non Organik Yang Biasanya Yang Yang Digunakan Ataupun Diolah Lebih Lanjut Kadi Biasanya Sampah Seperti Apa Kalau Sampah Diolah Lebih Banyak Sampah Kering Karena Dulu Kita Ada Namanya Sekolah Bank Sampah Jadi Menerima Siswa TK Sampah Itu Bayarnya Pake Sampah Sekarang Sudah Berkembang Juga Ada Perpustakaan Bank Sampah Ada Perpustakaan Bank Sampah Keliling Ada Perpustakaan Bank Sampah Terapung Kita Coba Buat Seperti Itu Nah Ini Yang Diolah Itu Misalnya Ini Salah Satunya Botol Minuman Yang Dari Seperti Ini Jadinya Seperti Ini Dan Kita Bikin Nilai Jualnya Ada Jualnya Dan Juga Misalnya Pipa Paralon Itu Kita Bisa Bikin Juga Gantungan Kunci Dan Sebagainya Seperti Gelang Seperti Ini Memiliki Nilai Ekonomis Juga Kita Berpikiran Kreatif Sampah Apapun Ketika Kita Berpikiran Positif Hasilnya Positif Jangan Melihat Dari Cara Pandang Kita Dari Lurus Saja Kalau Kita Melihat Cara Pandang Kita Lurus Seperti Ini Tetap Botol Minuman Coba Sekali Diletakkan Ini Jangan Jangan Ini Jadi Bomb Rudal Kita Berpikiran Kreatif Nah Kalau Dianya Diangkat Seperti Ini Tetap Botol Minuman Tapi Kalau Dialihkan Lagi Seperti Ini Bentuk Beda Lagi Nah Sama Misalnya Belinya Berapa Sepasang Yang Baru Anggap Satu Juta Belum Pernah Berapa Yang Paling Mahal Paling Mahal Kayaknya Di Angka Yang Keempat Yang Keempat Keempat Kebuka Jadinya Kan Kebuka Jadinya Ada 40.000 Ada Tapi Satu Hal Yang Ini Saya Dulu Sempat Ini Agak Sedikit Melenceng Tapi Ini Mungkin Untuk Teman-teman Semua Tau Gitu Saya Dulu Termasuk Orang Yang Penggila Brand Gitu Merek Luar Negeri Mahal Gitu Kan Gak 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 Jadi Sampai Akhirnya Saya Mengenal Brand Lokal Brand Lokal Indonesia Yang selama ini Saya pikir Ini Merk Luar Negeri Karena Namanya Asing Jadi Ternyata Ini adalah Produk Indonesia Yang Ternyata Sudah Mendunia Nah Nah Dari Situ Saya Mulai Mencoba Mengenal Apa Ya Brand Brand Lokal Yang Ternyata Kualitasnya Tidak Kalah Saib Tidak Kalah Dengan Brand Luar Dan Ternyata Saya Bisa Mendapatkan Apa Namanya Harga Sepatu Itu Seper Sepuluh Dari Brand Yang Dulu Pernah Saya Suka Jadi Tau Dong Brand Yang Centang Itu kan Biasanya Harganya Satu Koma Dua Koma Nah Sekarang Dengan Brand Lokal Dengan Kualitas Yang Saya Rasa Hampir Sebelas Dua Sama Gitu Cuma Beda Brandnya Yang Satu Sudah Mendunia Yang Satu Masih Di Indonesia Buatan Lokal Tiba Disana Levelnya Berubah Bisa Jadi Tapi Harganya Seper Sepuluh Sepuluh Ini Agak Pikir Adalah Suatu Hal Yang Apa ya Kita Memang Harus Membuka Membuka Cara pandang Kita Seperti Kayak Dibilang Tadi Bahwa Kalau ini Dilihat Seperti ini Ya Tata Botol Botol Minum Tapi Ketika Kita Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Mungkin Bisa Dimanfaatkan Dengan Seperti Itu Juga Kalau Kita Selalu Berpikir Aku Harus Menggunakan Brand Luar Tapi Ternyata Brand Dalam Negeri Juga Tidak Kalah Ada Brand Sepatu Yang Mereka Menggunakan Bahan Darulang Jadi Dengan Konsep Yang Seperti Itu Mereka Menjadi Salah Satu Apa ya Produsen Sepatu Yang Menggunakan Barang Barang Darulang Barang Darulang Yang Memang Diolah Sedemikian Rupa Dan Jadi Produk Yang Bernilai Ini Suatu Hal Yang Anggap Berpikir Wah Dari Mana Dia Berpikir Seperti Itu Berpikir Yang Kreatif Berpikir Yang Kreatif Dan Ternyata Memang Saya Nangkap Tadi Seperti Yang Kadi Bilang Bahwa Sampah Itu Tambang Mas Di Tengah Kota Bagaimana Cara Pandang Kita Untuk Mengolah Dan Menghasilkan Sesuatu Yang Bernilai Lagi Dari Sampah Itu Nah Balik Lagi Ke Perjalanan Kadi Waktu Keluar Negeri Tapi Masalah Sepatu Tadi Harganya Misalnya Rp400.000 Satu Satu Pasang Yang Rp400.000 Sepasang Brand Lokal Rp400.000 Sepatu Sepatu Itu Tadi Rp400.000 Sepatu Ada Talinya Sudah Ada Hidungnya Ada Mulutnya Tapi Kita Berpikiran Kreatif Bahwa Sepasang Tadi Rp400.000 Sebelahnya Bisa Jadi Satu Juta Dengan Cara Pandang Yang Berbeda Nah Caranya Gini Sepatu Tadi Kalau Kita Melihat Cara Pandang Lurus Sepatu Tapi Kalau Kita Melihat Cara Pandang Yang Berbeda Itu Dibingkai Dengan Baik Itu Dikasih Aksesoris Yang Bagus Itu Dia Bukan Menjadi Sepatu Lagi Karena Sepatu Tadi Ada Kumis Dia Ada Ada Kumis Dia Ada 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 Lagi Kayak Hidungnya Untuk Hidungnya Setelah Itu Dibingkai Dengan Baik Ini Bukan Menjadi Sepatu Tapi Menjadi Sebuah Karya Seni Yang Indah Dan Lihat Saja Misalnya Dia Dipajang Dimana Misalnya Dipajang Rumah Orang Kaya Itu Memiliki Nilai Yang Luar Biasa Jutaan Rupiah Tapi Kalau Ditaruh Di rumah Saya Itu Tetap Sampah Itu Berpikiran Kita Berpikiran Positif Terhadap Sesuatu Barang Yang Tidak Bermanfaat Menjadi Berguna Itu Secara Pandang Oke Saya Jadi Ingat Satu Hal Bahwa Terkait Tadi Dibilang Karya Seni Seperti Apa Ya Orang Menggambar Atau Dibilang Menggambar Tidak Juga Tapi Dia Menggunakan Media Cakang Telur Ini Kan Jadi Telur Dipecah Pecah Dan Disusun Sebegitu Rupa Dan Ini Jadi Wajah Manusia Yang Tadinya Orang Siapa Yang Berpikir Bahwa Cangkang Telur Bisa Dimanfaatkan Biasanya Kalau Misalnya Lagi Pengen Makan Telur Dadar Sudah Dipecah Potong Dibelah Bagi Dua Telurnya Dimasak Cangkang Dibuang Tapi Ternyata Di tangan Tangan Orang Kreatif Bisa Menjadi Suatu Hal Yang Punya Nilai Seni Dan Punya Nilai Apa Secara Finansial Sangat Nilai Ekonomis Tinggi Jadi Hal Seperti Ini Yang Kayanya Ini Tidak Bisa Didapatkan Dari Apa Ya Pendidikan Yang Reguler Reguler Gitu Kalau Misalnya Gini Tidak Semua Orang Berpikir Seperti Itu Dan Biasanya Mereka Yang Punya Ide Ide Kreatif Ini Orang Orang Yang Justru Tidak Apa Namanya Tidak Kuliah Tidak Sekolah Di Ilmu Itu Gitu Nah Ini Boleh Dikatakan Itu Kebiasaan Kalau Misalnya Dibilang Saya Memang Penggiat Senin Tidak Juga Tapi Saya Melihat Tadi Nah Tapi Seperti Adi 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 Lulusan Bahasa Bahasa Indonesia Tapi Berkutat Dengan Sampah Karena Dari Seki Kehidupan Kita Orang Susah Kalau Orang Susah Dari Kecil Kalau Pengalaman Dari Kecil Sudah Mulung Mulung Bantu Orang Tua Minimal Untuk Jajahan Sehari Hari Dagang Dian Seduo Waktu itu Jualan Ikan Sudah Lama 8 Tahun Setelah Itu Menjadi Loper Koran Juga Nah Mau Tidak Mau Kita Sudah Bekeluarga Dalam Keluarga Tadi Hidup Susah Bagaimana Menghidupkan Keluarga Dengan Mungkin Gaji Yang Kecil Tapi Kita Memutar Otak Jadi Agen Koran Di Salah Satu Media Yang Besar Juga Di Jambi Agen Koran Kita Keliling Alhamdulillah Dapat Tapi Tidak Selamanya Kita Hidup Menjadi Seperti Itu Terus Harus Ada Perubahan Oke Jadi Agen Punya Anak Buah Tapi Kita Harus Ada Perubahan Karena Kita Berpikir Juga Suatu Saat Nanti Ini Media Media Sosial Akan Menguasai Agen Saya Jual Saya Berubah Lagi Buka Sekolah Sekolah Bayar Sampah Misalnya Bayar Berapa SPP Bawah Botol Ini Berarti Sekitar Misalnya Ini 1.040 Kilo Bawalah 40 Kilo Bayar Uang SPP Itu Strateginya Atau Dulu Waktu Korannya Korannya Dari Harga Murah Menjadi Harga Mahal Otomatis Pelanggan Lari Nah Supaya Pelanggan Jadi Tidak Lari Gimana Caranya Nah Pelanggan Itu Koran Bekas Kembalikan Sama Saya Bayarnya Separuh Aja Sudah Tertutupi Sebenarnya Tinggal Barter Aja Uang Di Barter Dengan Itu Dengan Sampah Apa Bedanya Ketika Sampah Ini Kelola Dengan Baik Karena Sampah Ini Bangga Sampah Misalnya Plastik Ini Plastik Ini Akan Berbeda Dengan Tutup Ini Ini Akan Berbeda Karena Ini PP Misalnya PP1 Yang Ini PP5 Harganya Itu Beda Oke Jadi Kita Harus Memilah Misalnya Tadi Bungkus Plastik Jadi Tadi Dibongkar Misalnya Tidak Dibongkar Itu Harganya 700 Perak Karena Sama Plastik Plastik Ininya Tapi Supaya Harganya Mahal Gimana Buka Plastik Ininya Lagi Sudah Dibuka Plastik Ini Harganya Naik Jadi 1500 Tapi Kalau Dipongkar Lagi Buka Tutup Lagi Tutup Ini Harganya Beda Lagi Ini 1500 Tutup Ini Jadi Berapa Bisa Jadi 4000 Karena Berbeda Nah Itulah Cara Kita Memilah Sampah Tadi Menjadi Nilai Ekonomis Karena Kita Mengetahui Bahwa Sampah Tambang Mas Dengan Kota Ketika Kita Memahami Tentang Sampah Tersebut Oke Nah Dengan Dengan Semua Pengalaman Kak Adi Maksudnya Di Sampah Sendiri Yang mengelola Sampah Yang Apa Namanya Memanfaatkan Sampah Sampai Membuat Sekolah Bank Sampah Membuat Apa Namanya Perpustakaan Bank Sampah Dan sebagainya Nah Ketika Ada Kesempatan Untuk Keluar Negeri Yang Ke Amerika Tadi Di Tahun 2016 Ketika Waktu Itu Kak Adi Mendapat Kesempatan Itu Apa Yang Sebenarnya Kak Adi Pikirkan Maksudnya Ketika Kita Berkunjung Ke Negeri Orang Lain Apa Yang Ingin Kak Adi Dapatkan Dapatkan Atau Dicuri Ibarat Kata Dari Negara Lain Tersebut Ya Banyak Yang Kita Bisa Ambil Ketika Kita Berangkat Disitu Untuk Pengetahuan Pengolahan Sampah Dan sebagainya Pengolahan Sampah Disana Luar Biasa Dan Juga Perlu Pengadukan Terus Supaya Sampah Sampah Juga Bisa Meledak Karena Mengandung Mungkin Kimia Atau Apalah Seandainya Sudah Menumpuk Dan Berbagai Macam Terjadi Fermentasi Dan Sebagainya Terjadi Penguapan Betul 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 Dia Diolah Dan Juga Bisa Menjadi Apa Untuk Biogas Misalnya Betul Betul Nah Jadi Disana Kondisinya Dingin Seperti Tadi Proses Pembusukannya Lama Makanya Disana Itu Juga Misalnya Dibungkus Besar Tapi Selalu Diputer Diputar Bahkan Kalau Diluar Sana Sekarang Sudah Bisnis Juga Misalnya Gedung Tinggi Itu Gedung Tinggi Jadi Bisnis Ketika Mau Diancurkan Kalau Dulu Kita Menghancurkan Gedung Kita Bayar Tukangnya Kalau Sekarang Enggak Kita Bisa Lelang Gedung Lelang Hancurkan Orang Yang Menghancurkan Tadi Harus Bayar Sama Kita Padahal Kita Pemilik Gedung Yang Harus Diancurkan Nah Batu Batunya Dipisah Lagi Batu Kerikil Dipisah Semen Terpisah Pasir Terpisah Nah Kita Sudah Bisa Mengolah Ini Semuanya Menjadi Uang Besinya Lagi Tembaganya Lagi Semuanya Jadi Uang Kalau Kita Berpikiran Kreatif Itu Yang Harus Kita Lakukan Jadi Dari Situ Untuk Sampai Saya Seperti Belum Tertarik Karena Saya Merasa Pemulung Itu Saya Juga Pemulung Tapi Pemulung Intelektual Kita Berpikiran Seperti Itu Karena Kenapa Kita Berpikiran Kreatif Harus Bisa Memilah Sampai Dengan Baik Ketika Kita Bisa Memilah Sampai Dengan Baik Tentunya Mendapatkan Hasil Yang Baik Oke Oke Jadi Dari Situ Ini Terkait Dengan Apa Yang Kak Adi Mau Curi Di Apa Namanya Di Tadi Bisu Dan Tuli Nah Ini Apakah Itu Berpengaruh Maksud Gini Dengan Semua Yang Kak Adi Punya Dan Dengan Semua Yang Ada Di Tempat Tempat Yang Dilakukan Kunjungan Yang Mungkin Ingin Mengambil Ilmu Dan Sebagainya Dan Kondisi Yang Seperti Itu Apakah Ada Semacam Kesulitan Maksudnya Ketika Kita Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Bersama Dengan Orang Yang Ya Terkait Mungkin Kita Berapa Ya Studi Banding Nah Ini Ada Kesulitan Ada Kesulitan Maksudnya Ketika Saling Bertukar Pikiran Maksudnya Ketika Oke Tadi Juru Bahasa Juru Bahasa Tidak Bisa Mengakomodir Kesemuanya Di dalam Forum Mungkin Dia Bisa Mewakili Tapi Ketika Di Luar Forum Pasti Pasti Ada Orang Yang Mendekati Kadi Misalnya Saya Ingin Tahu Lebih Dalam Tapi Dia Menggunakan Bahasa Inggris Misalnya Ini Pengalaman dari Kadi Sendiri Gimana Ya Kalau Hal Seperti itu Biasanya Kesulitan Tidak Kalau Kesulitan Mereka Tetap Ketika Berkomunikasi Kan Kita Diatur Jadwal Diatur Semuanya Ketika Kita Mau Kemana Sudah Diatur Semuanya Otomatis Kan Kita Mau Pergi Ketika Ada Yang Mau Bertanya Mereka Sudah Siap Semuanya Termasuk Juga Misalnya Saya Ketika Berkomunikasi Sudah Siap Juga Memang Dipasilitasi Yang Sangat Luar Biasa Untuk Komunikasi Seperti itu Oke Sudah Emang Dari Panitianya Sudah Siap Sedia Kalau Misalnya Dikenang Apa yang Paling Dirindukan Ketika Berkunjung Keluar Negeri Meski Dengan Kondisi Gak Bisa Berbicara Gak Bisa Mengerti Dengan Apa yang Dikatakan Oleh Orang Disana Yang Dirindukan Rendang Waktu Disana Apa Apa Yang Dirindukan Ketika Setelah Pulang Dari Sana Mungkin Apakah Orang Orang Atau Mungkin Kedisiplinan Kedisiplinan Mereka Waktunya Itu Benar Diatur Jam Sekian Kita Hadir Kita Hadir Mereka Juga Hadir Kalau Tidak Yaudah Gak Usah Datang Sama 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 Sali Berarti Memang Mereka Disiplin Waktu Tersebut Yang Yang Paling Dirasakan Sampai Sekarang Apa Mungkin Kalau Misalnya Dibandingkan Dengan Indonesia Ada Terkait Dengan Kalau Kita Produksi Karet Mungkin Mungkin Mereka Mereka Menganggap Produksi Karet Mereka Disiplin Tapi Yang Paling Dirindukan Itu Waktu Di Cari Semut Di Gedung Itu Diletakkan Gula Tidak Datang Semut Kalau Disini Kita Taruh Semut Ameh Nyamuk Juga Nggak Ada Nah Berarti Disana Obat Nyamuk Nggak Laku Oke Thank you Banget Udah Berbagi Pengalaman Dengan Kita Disini Bahwa Meskipun Merasa Sulit Untuk Berkomunikasi Ketika Kita Tidak Memahami Bahasa Orang Tersebut Kita Tidak Bisa Mengerti Kita Tidak Bisa Menyampaikan Apa Namanya Apa yang Ingin kita Utara kan Tapi Dengan Kesulitan Seperti itu Kak Adi pun Berinovasi Berinovasi Dengan Berbagai Macam Cara Entah Itu Dengan Bahasa Isyarat Dengan Bahasa Gestur Tubuh Dan Sebisanya Itu Itu Bisa Dilakukan Tapi Balik lagi Mungkin Jadi Pelajaran Buat Teman-teman Semua Bahwa Nggak ada Salahnya Kalau Kita Mempelajari Bahasa Asing Supaya Di Tengah Kemajuan Zaman Apalagi Sekarang Ini Ya Pertukaran Orang-orang Luar negeri Ke Negara kita Dan kita Keluar negeri Itu menjadi Sebuah hal Yang biasa Sekarang Itu Menjadi Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Orang akan Datang Sini Kita Juga Akan Kesana Karena Tidak 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 Batas Ruang Dan Waktu Untuk Saat Sekarang Oke Thank you Barang kita Ngobrol Di Kesempatan Kali Ini Dan Tentunya Ini Semoga Jadi Pelajaran Buat Kita Semua Dan Kadi Tetap Terus Berkarya Siap Memanfaatkan Sampah Iya Oke Terima Kasih Karena Sampah Itu Tambang Mas Tidak 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 Terima Thank you Thank you